Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walkhusranulilasin Allahumma salli wa sallim Ma'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Mari kita awali perjumpaan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur Atas nikmatnya dengan ucapan Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu dan amalan yang sungguh luar biasa Yang kali ini dengan judul Cukup baca satu kali usai surat fardu Hari itu malaikat sibuk mencatat 70 ribu pahala kebaikan Hingga hari kiamat Sungguh luar biasa Lalu dari manakah informasi ini Hal ini disampaikan oleh As-Syeh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan al-Kawroni Rahimahullah ta'ala Di dalam kitab Yang berisikan zikir-zikir dan doa-doa Ia berkata Ada suatu hadis dari Ibnu Abbas Radiyahu anhumah Daripada Nabi Muhammad SAW Daripada Malaikat Jibril AS Mangkola duburo kulli solatin Maktubatin marrotan wa akhidatan Allahumma inmi ukut timu ilaika Baina yadai kulli nafasin Walahdotin walamhatin Wa torfatin Yat rufu biha Ahlus samawati wa ahlul ardi Wa kulla say'in Huya fi ilmika Ka'imun Auqad kana uqad timu ilaika Baina yadai Dhalika kullahu Allahula ilaha illahu wal khayyul qayyun Ila akhirihi Sampai dengan Al-aliyyul adhim Fa'innal layla wa'nnaharo Arba'atu wa'isruna sa'atan Laisafiha sa'atun Ila yas'udu Ila'ya fiha sab'una alfa khasanatin Yang artinya Barang siapa membaca Setiap usai sholat fardu Satu kali Allahumma inni uqad timu Ilaika Baina yadai kulli Nafasin walahdotin Walamhatin Wa torfatin Yat rufu biha Ahlus samawati wa ahlul ardi Wa kulla say'in Huya fi ilmika Ka'in Auqad kana Uqad timu ilaika Baina yadai Dhalika kullahu Allahumma Allahula ilaha illahu Walhayyul qayyum Sampai dengan Ayat aliyyul adhim Atau ayat kursi maksudnya Maka Sepanjang hari itu Naik kepadaku Allah maksudnya Tujuh puluh ribu kebaikan Sampai sangka kalah ditutup Atau hari kiamat Dimana malaikat sibuk Dengannya Untuk mencatat Amal-amal kebaikan Kita Jika kita Mengamalkan Doa tersebut Hanya satu kali Setiap selesai Sholat Fardu Maka sungguh Luar biasa Jika kita Bisa Mempunyai tabungan Kebaikan Karena Setiap hari Ada tujuh puluh Ribu Kebaikan Bahala Yang disampaikan Kepada Allah Hari itu Dan seterusnya Meskipun kita Sudah meninggal Maka kita Tetap Dicatat Amalnya Oleh malaikat Dilaporkan kepada Allah Sebanyak Tujuh puluh Ribu Kebaikan Setiap Harinya Sungguh Luar biasa Maka Sangat rugi Jika kita Sudah mengetahui Tetapi tidak Melakukannya Karena Amalan ini Tidak sulit Dan Insya Allah Yang namanya Ayat kursi Sudah bisa Menambah Yang di depan tadi Doa penyertanya Yang disampaikan oleh Malaikat Sibirah tersebut Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan ini Bermanfaat Bagi kebaikan Kita Di dalam rangka Menambah Keimanan Dan Keihsanan Kita Kepada Allah Sehingga Kita akan Menjadi Makhluk Allah Yang Berdakti Kepada Allah Dan Bahagia Dunia Dan Akhirat Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau ada kesalahan Kehilafan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh